I want it Anggita Sari menyebutkan kiasmirasi diduga terlibat kasus prostitusi R.A. Banyarkah Anggita Sari memiliki bukti ketelibatan kiasmirasi? Bulan depan kan R.A. keluar dan saya akan buatin kiasmirasi. Dan kita akan bisa membuktikan artis mana yang paling sering minta job ke R.A. Fenomena bola cahaya bernama Beraja muncul di pergantian malam tahun baru di sawangan Depok dan menghebohkan warga. Saya begini, saya baru dengar beritanya tadi siang, saya baca di media online. Dan saya belum begitu paham banget itu ya, itu apa. Hai, selamat pagi pemirsa. Saya Auxilia Paramita akan menemani pagi Anda dengan rangkaian berita menarik dari jaket selebritas tanah air. Dan inilah selebrita pagi, selebriti dalam berita. Anggita Sari kembali menebar sensasi. Setelah penggerbekan dirinya di sebuah hotel di Surabaya, kali ini yang menyebut kiasmirasi diduga terlibat kasus prostitusi mucikari R.A. Ia tidak gentar pernyataannya ini akan membuat ia dituntut oleh kiasmirasi. Lalu apakah Anggita Sari memiliki bukti ketelibatan kias? Dan sementara itu di lain kisah, sebuah benda menyerupi bola cahaya yang tepat berada di malam pergantian tahun baru, menghebohkan warga Sawangan Depok. Kabarnya bola cahaya ini selalu muncul tepat di malam pergantian tahun baru. Lalu apa komentar warga dan juga para selebriti tentang munculnya bola cahaya tersebut? Simak liputannya. Nama tiasmirasi kembali disebut-sebut dalam pusara kasus prostitusi artis. Sebelumnya mantan kekasih Tria Changcuter ini memang ramai dituding sebagai PM, salah satu artis mucikari R.A. Anggita Sari seolah kembali mempertegas keterlibatan tias ketika ia berusaha menghubungi tias melalui Instagramnya. Anggita mengaku jika tak memiliki lagi akun BBM tias, sehingga terpaksa mengirim komentar lewat kolom komentar di Instagram. Dari pengakuannya, Anggita menuliskan jika tiasmirasi sudah tiga kali dipanggil jaksa untuk menjadi saksi kasus mucikari R.A. Tindakan Anggita membuat tias memblokir akunnya. Tias juga mengunggah beberapa foto yang seakan menanggapi tindakan Anggita. Mantan kekasih NG ini pun kemudian membongkar jati diri tiasmirasi yang ia sebut paling sering meminta orderan ke R.A. Benarkah pernyataan Anggita Sari hanya sekedar sensasi? Benarkah pernyataan Anggita berkata apapun si Sari-Sara, Benarkah pernyataan Anggita berkata apapun ke BBM, BBM, BBM dia tidak ada Nomornya dia tidak ada Abis itu saya berkata apapun bahasa ingin bersama saya, katanya kan, ngomong-ngomong ke Bias kamu udah selesai yang ketiga nih kan gak boleh bangkit 3 kali sama baris tuh matias lho iya, karena gak tau dari situ dia langsung me-block aku sebenernya it's okay jadi diblok sama Tia Smirasi gak apa-apa banget gitu loh ada satu statement di komen dia di instagram dia ngejawab salah satu komen orang, dia bilang gua gak kenal, gua malang ditari dan ya udah yang kedua, gua juga sama sekali gak rugi, yang namanya gak diakuin sama Tia Smirasi gua gak rugi gak diakuin, menjadi seorang teman, orang yang munafik dan menjaga penyeliteraan, dan memboongi publik bulan depan kan R.A keluar dan saya akan dibuat investasi dan kita kan bisa membuktikan artis mana yang paling sering minta job ke R.A. ya siapa lagi nih, kita layungin siapa ya udah, ya sering kayak gitu kayak di minta job, ini itu, ini itu terus habis itu segala macem habis itu start di telepon habis itu, oh gak bisa, sorry ada pacar aku nih ya udah, ya udah ya udah aku udah ngerti ya kaw karena aku udah bilang gini deh kalo mau saling menuntut, tapi disilakan aja gitu, karena apa? karena saya tau kok orang yang pernah mati siapa aja itu saya tau kok dan mereka mau, kok jadi jadi di sini di sini saya enggak enggak menantang T.I.S. ya gitu, dan saya enggak mau, kan ada juga tuh di WDM kayak, Anggita Sari mau buas mau kodoknya T.I.S. saya enggak mau kayak gitu karena terkesannya kayak gitu bahasa bener banget, gitu kalau T.I.S. mau nuntut atas pencimanan nama baik, pencimanan nama baik kan kalau saya berbicara hal yang tidak ada hal yang tidak ada buktinya, gitu kan sementara tadi, sayang tadi kan habis show, apa show ya, yes, ditelepon apa diangkat? enggak ada, enggak diangkat sebenernya sih, kalau bisa dia fine-fine aja dia minta aku merasa, aku bisa lagi ngerti jenis baku kayak gini janteng aja biasa, kalau gak salah ya kalau gak salah nih ya, dibukti dibuktinya R.A. itu ada dibukti, bukan bahwa di BAP dibukti ya dibukti BBM yang di Jakarta gitu itu kalau gak salah itu kan ada ini, apa namanya cek, cek, banyak cek dari ada yang selesor yang KB terus TM, segala macem ya, selanjutnya saya gak ngomong banyak saya takutnya saya dibilang saya tahu, saya dibilang apa mengungkapkan keterlibatan kiasmirasi pada kasus yang sangat sensitif ini Anggita Sari bisa saja mendapatkan tuntutan hukum tetapi Anggita tak gentar lantaran mengaku memiliki bukti yakni bukti percakapan BBMTM dengan R.A. menurut Anggita R.A. yang kini tengah mendekam di balik penjara juga akan segera akan mengungkapkan beberapa hal terkait ia setelah dirinya bebas R.A. yang akan menghidup udara kebebasan satu bulan ke depan diduga kecewa dengan ia selantaran tak bersaksi di pengadilan. Selain menggunakan jasa kuasa hukum yang sama, kedekatan Anggita dengan R.A. terlihat dari percakapan akun Pat Anggita kamera saya cukup dekat tapi saya dengan kamera itu karena ini dulu dia sempat kerja di tahap majalah dan saya juga waktu sempat membesuk dia dia juga merasa rikir hati sekali sama kias karena dia sudah sering bantu dia dia R.A. sering bantu kias tapi belum sentias berikut saya tidak mau terlalu mengejudge segala macem intinya yang semua aja bulan depan R.A. keluar dan saya kan satu pengacara setengah R.A. juga saya sih tidak mau membukai orang karena saya pikir kalau saya diikuti dia juga tidak mau karena yang saya tahu ya dari R.A. nya yang saya tahu itu banyak kesimpangan siuran dari inisial-inisial yang membela diri ke R.A. mengeluarkan mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Tia Smirasi Anggita Sari sebenarnya juga termasuk salah satu artis yang diduga terlibat prostitusi dia sempat digerbek di sebuah hotel di Surabaya lantaran diduga sedang melayani pria hidung belang belakangan yang kita mengaku jika kasusnya sudah selesai persidangan saya sudah selesai pada tanggal 8 Desember kemarin di Surabaya saya sudah selesai dan alhamdulillah sih ya sudah-sudah kalau saya oh bukan yang bilang saya ada yang menjebak segala macam cuma yaudah saya anggap kalau misalnya dibilang saya ya banyak lah yang ada seru ini, ini, ini gak tahu malu ngaku segalanya yang kenapa saya mengaku itu karena saya melakukan itu bukan untuk pekerjaan yang bukan untuk mata pencarian dan kebetulan kemarin saya tertangkap itu karena maaf sekali ada menjebak makanya saya mengaku itu saya melakukan itu mata pencarian kalau mata pencarian itu kan saya itu hidup dari itu dari bekerja sebagai MSK itu kalau mata pencarian ya kan? ya memang wujud saya salah tapi saya langsung tapi saya auto lagi ada penawaran dan yang saya baru tahu abis saya kemarin saya sidang yang baru tahu di jebang yaudah yaudah kayak gitu makanya saya gak tahu itu makanya itu menurut saya menurut saya menurut saya meninggalkan Anggita Sari dengan pengakuannya yang mengejutkan dan beralih pada fenomena aneh dan misterius di malam pergantian tahun 2015 ke 2016 kemarin di sawangan depok tepatnya di kawasan pemakaman bedahan ratusan warga berkumpul untuk menyaksikan bola cahaya atau yang disebut warga sebagai bola api beberapa menit sebelum pergantian tahun meski sudah beberapa tahun belakangan bola api tersebut muncul namun tak ada satupun yang mengetahui asal muasal bola api tersebut sekitar 5 menit beberapa bola api akan muncul dan menghilang dengan sendirinya dan sempat membuat warga histeris meski masih menyisakan misteri warga tetap antusias menantikan bola api tersebut di malam tahun baru selamat menikmati selamat menikmati saya sudah nyampe ini di lokasi bola api tapi saya mau nanya warga dulu nih mau ketemu rumah Pak Ft biar lebih jelas lebih up down Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Pak saya mau nanya apa bener memang setiap tahun baru itu ada bola api katanya ya ya emang hampir setiap tahun sih yang warga sini mah tau setiap tahun baru terus selalu keluar yang macam bola api itu kan masih iya tapi Pak Taufi sendiri pernah menyasihkan ya saya sering ngeliat oh bagi kemarin ngeliat dong lihat bola api ya bola api terus berbawa berbawa pelan-pelan pilihan tiba-tiba mereka hilang dirinya kalau lebih durasnya antar 5-6 menit Oh 5-6 menit iya sampai saat ini belum ada yang bisa menemukan muncul dari 2 menit tiga api ruarnya tiapnya dia muncul saja gitu karena ada pelenghan ketitik ia pindah-pindah pindah di sebelah sini Tak hanya di sawangan Depok, bola api misterius tersebut juga dikabarkan ditemukan di beberapa daerah seperti Kaliderus Jakarta Barat dan Kampung Utan Tangerang Selatan. Lantas seperti apa penjelasan ilmiah terkait keberadaan fenomena bola api di beberapa daerah tersebut? Saya begini, saya baru dengar beritanya tadi siang, saya baca di media online. Dan saya belum begitu paham banget itu ya, itu apa sebabnya, kemudian fenomena apa gitu ya. Tapi kalau saya turunin ke bawah tadi, begitu saya sudah baca berita, ada banyak beberapa komen-komen yang mengatakan katanya memang itu bagian dari, kalau kita di laut itu memang ada seperti memberikan tanda gitu ya, tanda akan adanya satu lokasi gitu ya, untuk kapal-kapal katanya. Jadi itu memang sudah hal yang lumrah. Tapi apakah statement itu benar atau enggak, saya juga kurang paham. Mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada yang ahli lah gitu ya, fenomena apa sebenarnya. Apapun yang terjadi di alam ini, buat saya pasti punya sebab lah gitu ya. Cuma apakah manusia tahu atau enggak, yang perlu kita kajikan sekarang itu yang menjadi penyebabnya apa, dampaknya apa gitu ya. Kemudian apakah ada pesan buat kita, misalnya apakah kita mesti warning, jaga diri, apakah nantinya akan ada bencana. Tapi kalau berkaitan sama yang ada di sawangan, itu saya Allahualam saya nggak tahu sama sekali. Terima kasih telah menonton!